Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani admin malam ini kembali sharing ke teman-teman semua malam ini admin akan berbagi cara membuat booster buah sahabat tani ya booster buahnya 1 liter setengah nanti sahabat tani dan ini juga admin buat karena kebutuhan admin sekarang sudah memasuki pembesaran buah jadi tanaman tomat tanaman melon sekarang alhamdulillah sudah berbuah dan ini mesti kita lakukan penyeprayan dengan booster buah seperti yang teman-teman saksikan tanaman tomat ini sekarang sudah berbunga dan alhamdulillah buahnya juga sudah semakin besar juga tanaman melonnya sudah berbuah dan juga buahnya sudah semakin besar ini akan kita lakukan penyeprayan kita lakukan penyeprayan pada tanaman melon dan tanaman tomat sahabat tani ya untuk tanaman tomat ini ini benihnya benih dari pasar sahabat tani bukan benih kemasan tapi alhamdulillah bunganya lebat buahnya juga semakin besar tapi kalau untuk tanaman melon ini ini benih kinasih F1 dari tunas agro alhamdulillah sekarang sudah mulai besar sahabat tani ya diameternya sudah sebesar botol sahabat tani ya alhamdulillah sekarang sudah sebesar ini sahabat tani semoga ini aman sampai finish sahabat tani ya tidak ada hambatan suatu apapun baik itu tanaman melon ataupun tanaman tomatnya sahabat tani ya oke sahabat tani untuk bahannya membuat booster buah 1 liter setengah ini kita siapkan ini KNO 3 putih sahabat tani ya yang fril tapi ya kita tidak punya yang kristal kali ini lalu kita siapkan ini Gibgro ini ZPT sahabat tani ya ZPT Giberelin sahabat tani ya kemudian kita juga siapkan Yakul sahabat tani ya dan juga air jakabat sahabat tani ya kemudian kita juga siapkan ini gula merah dan juga ini sahabat tani plastik untuk menutup botol ini sahabat tani ya dan juga kita siapkan ini gayung gayung dan juga sendok langkah pertama kita cairkan dulu ini gula merah sahabat tani ya kita gunakan seperempatnya saja nah segini sahabat tani untuk gula merahnya kita masukkan ke gayung sahabat tani kemudian kita isi dengan air jakabat sahabat tani ya nah alhamdulillah sahabat tani jakabatnya juga mantap disini juga sahabat tani bisa lihat ada jamur-jamur warna putih ini membuktikan bahwa mikorija juga bisa tumbuh pada media cair sahabat tani ya ini banyak mikorijanya sahabat tani ya ya kita masukkan air jakabatnya sahabat tani sedikit saja dulu kita encerkan ini gula merahnya sahabat tani ya oke sahabat tani selanjutnya kita gunakan ini KNO 3 putih kalau teman-teman punya yang kristal boleh juga pakai KNO 3 putih yang kristal sahabat tani ya oke karena kita akan gunakan 1 liter setengah artinya kita nanti jadikan 7 tanki maka KNO nya kita siapkan 7 sendok sahabat tani ya 1 2 3 3 4 5 6 7 ya 7 sendok untuk KNO 3 putihnya sahabat tani ya kita kita encerkan dulu ini KNO 3 putih bersama air gula sahabat tani ya oke sambil menunggu KNO nya larut kita tambahkan lagi air jakabannya sahabat tani ya selanjutnya selanjutnya kita masukkan yakul sahabat tani ya 1 botol yakul nya sahabat tani oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal masukkan ini kipro nya sahabat tani kita gunakan 1 saset juga cukup sahabat tani ya gak usah banyak banyak selanjutnya tidak hanya terima kasih inek selamai dis requirements cya 楼 Eh selamat menikmati ya setelah di bro nya kita masukkan kita tinggal masukkan racikan tadi ke botol ini sahabatani ya oke sahabatani sekarang kita tinggal tambah kembali dengan air jakabak sahabatani ya selamat menikmati ya sahabatani kita cukupkan segini saja ini sekitar 1400 ml sahabatani ya ini cukup untuk 7 tanki sahabatani ya ya kita kocok sahabatani oke sahabatani untuk yang terakhir kita tinggal tutup ini menggunakan plastik kalau menggunakan tutupnya juga boleh tapi kalau mau menggunakan tutupnya kendorkan saja sahabatani ya kendorkan saja seperti ini karena ini akan menghasilkan gas tapi supaya steril kita tutupnya menggunakan plastik saja sahabatani ya seperti ini kita double ya plastiknya ya seperti ini kita tutup rapat menggunakan plastik untuk fermentasinya untuk fermentasinya ini tidak lama tidak lama sahabatani sebetulnya 2x24 jam ini sudah bisa ya 2 hari 2 malam ini sebetulnya sudah bisa di aplikasikan tapi kalau sahabatani ingin bagus ininya hasilnya fermentasi minimal 14 hari ya 21 hari juga boleh untuk fermentasinya oke sahabatani booster buahnya sudah selesai sahabatani ini sangat bagus untuk pembesar buah fase generatif sahabatani ya baik itu untuk tanaman tomat ataupun untuk tanaman melon sahabatani ya untuk dosisnya kalau teman-teman pemula bisa gunakan 100 ml saja per 10 liter air kalau untuk di spray ya kalau untuk di kocor 200 ml per 10 liter air tapi pengalaman admin menggunakan 1 gelas juga aman untuk tanaman tomat sahabatani ya dijamin tanaman tomat akan cepat besar menggunakan racikan ini kalau belum percaya silahkan coba dulu bahan-bahannya sudah admin sharing tadi itu airnya air jakabak pakai yakul 1 botol pakai kno 3 putih 7 sendok dan juga gula merah ini sangat ampuh untuk pembesar buah tanaman untuk tanaman apa saja sebetulnya sahabatani ya tanaman cabai tanaman tomat tanaman timun tanaman melon ini cocok untuk pembesar buah atau booster buah oke sahabatani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati